Bulan kemarin saya harus menghadiri undangan bisnis yang mengharuskan saya berangkat ke New York. Sebuah perjalanan yang melelahkan bagi saya. Mengingat Jakarta New York ditempuh bisa 24 jam. Dan saya males membayangkan duduk dalam pesawat selama 24 jam tersebut. Gara-gara perjalanan tersebut saya jadi keinget pertemuan terakhir dengan senior saya di kampus dulu yang bekerja di New York University sebelum pindah ke Yale University di tahun 2003 yaitu Profesor John Barr. Dimana saya waktu itu diundang sebagai salah satu respondens, salah satu riset yang dilakukan. Sebagai seorang guru besar psikologi, disana John dikenal dengan sebuah eksperimen yang bernama Bar Hallway Theory. Karyanya demikian terkenal dan saya sangat bangga menjadi juniornya yang dipercaya untuk ikut di salah satu riset tersebut. Karyanya itu juga ditulis oleh Malcolm Gladwell dalam buku Blink sehingga menjadi terkenal ke seluruh dunia. Risetnya ini sederhana yaitu menguji kekuatan kata-kata yang berefek pada tubuh manusia. Dalam riset Barr, dia bereksperimen terhadap 40 mahasiswa yang telah bersedia melakukan hal yang diperintahkannya untuk mengulang dan berkata-kata pada diri sendiri selama 30 hari. Atau kalau disederhanakan disuruh melakukan self-talk, bicara dengan diri sendiri selama 30 hari. Ke 40 mahasiswa dibagi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah kelompok yang selama 30 hari selalu bangun dan aktif setiap saat harus berkata pada diri sendiri hal-hal yang baik, yang positif, yang menyenangkan. Misalnya hidup ini indah, hidup ini enak, cuaca menyenangkan, rezeki lancar, selalu sehat, Tuhan baik, pemerintah benar, kerja gampang, sehat, lucu, asik, apapun kata-katanya yang berkonotasi fun, positif, di ucapkan berulang-ulang dalam hati selama 30 hari, selama sadar. Kelompok B setiap hari mengatakan hal-hal yang negatif, yang sulit, yang tidak menyenangkan, misalnya Tuhan jahat, memang nasib susah, kerjaan sulit, zaman gila, pemerintah korup, bangsa bejat, sialan, brengsek, cari kerja susah, jalan macet, sampah di mana-mana, pemimpin tolol, malah semua hal yang memberi kesan, marah, bete, galau, semua dikatakan berulang-ulang selama 30 hari, selama sadar, kecuali tidur. Di hari ke-30, mereka diperintahkan untuk datang ke kampus antara jam 10 sampai jam 13, sepanjang hallway atau koridor disiapkan kamera yang banyak, karena ada 100 respondens dari beragam latar belakang hadir untuk menilai. Kita melihat via monitor, via kaca cermin, yang semua tidak diketahui oleh peserta, saya termasuk di antara 100 koresponden tersebut. Kami tidak tahu mana yang dari kelompok A, mana yang dari kelompok B. Kami hanya dikasih kertas, ada gambar foto peserta, beserta nama, di sana ada dua kolom A dan B. Kita hanya disuruh melihat gerakan mereka dan menulis apa perasaan kita pada saat itu. Kira-kira mereka dari kelompok A dicontreng A, kalau dari kelompok B, ya B. Sangat sederhana kan? Selama 3 jam, kami berseratus menilai setiap mahasiswa yang jalan melalui koridor panjang tersebut. Setelah selesai, kertas direview dikumpulkan dan kami lance. Selesai lance, 100 jawaban kami disorotkan ke layar LCD proyektor. Apa yang terjadi? Kami berseratus tepat menebak 40 peserta tersebut, mana yang A dan B dengan ketepatan 95%. Kami semua kaget, namun kalau dipikir-pikir ekspresi atau aura atau citra diri mereka demikian jelas terbaca. Cetol, kekumuhan pancaran wajah peserta demikian jelas tergambar. Padahal ia pada saat itu menggunakan tripis suit yang rapih, just 3 lapis, sangat perlente. Kesuraman, terpancar walaupun dia pakaian rapih. Dan dia dari kelompok B. Di sisi lain, pancaran gloomy atau berkilau wajahnya berbinar dari salah seorang peserta, walau dia hanya mengenakan jeans dan kaos oblong. Demikian jelas terlihat, sehingga mudah mengconfirm bahwa dia dari kelompok A. Melihat ketepatan tersebut, banyak respondens bertanya apa yang terjadi. Termasuk saya, sangat antusias. John menjelaskan dengan sederhana. Katanya demikian, manusia itu memiliki 1 triliun sel. Setiap hari mati kira-kira 30 miliar sel. Sehingga di hari ke-30, manusia itu berbeda dengan sel 30 hari yang lalu. Note, catatan aslinya sel itu adalah bilion nano jumlahnya. Kita lanjut lagi. Dalam 30 hari, sel yang mati tersebut diganti atau tumbuh sel baru. Pada saat sel baru itu bertumbuh, sel tersebut netral sifatnya. Kita manusia bisa menulis apapun di sel ini dengan pikiran dan kata-kata. Maka kalau dalam 30 hari, kita mengatakan hal-hal negatif berulang-ulang tanpa jeda, membuat tubuh kita, sel baru kita bereaksi sesuai apa database yang dituliskan, sehingga orang tersebut kumuh, butek, suram, tidak menyenangkan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kalau selama 30 hari ditulis database positif hasilnya, ya positif wajahnya berbinar, kulitnya terang, ceria, auranya menyenangkan. Kita menjadi ingin dekat dengan orang tersebut. Demikian John menceritakan versi simpelnya. Lalu dalam hati saya berkata, inilah pelajaran yang saya dapat di Australia dulu, yang saya rangkum dalam video sadar kaya advance. Dan inilah inti ajaran agama yang mengajarkan ini dalam agama saya, agama Islam berzikir, mengingat Tuhan, bahkan di bulan Ramadan, kalau benar-benar 30 hari melakukan subconscious reprogramming seperti ini, semua orang bisa menjadi fitri, menjadi manusia baru setelahnya. Dan setiap agama punya pelajaran tentang hal ini. Bahkan di Islam lebih jelas lagi. Namun saya selaku pribadi, nggak ngerti sainsnya sampai John Barth mengurai dari sisi ilmu pengetahuan seperti ini. Ya, dasar manusia seperti saya yang memang keminter, sok pinter. Apa-apa harus logika masuk dulu baru percaya. Padahal, mbok percaya aja sama ajaran para nabi dan kekasih Allah, selesai semua masalah negatif di dunia ini.